Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Hari ini saya pergi bercuti Pergi bercuti, sudah lama kerja penat Masanya untuk bercuti Sebab itu pakai baju tebal Kita pergi tempat sejuk Ini terbaik Tuan-tuan dan perempuan Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua Yang sudah bersama-sama dengan channel kita ini Saya mohon bagi yang belum lagi tekan butang subscribe Tekanlah butang subscribe Saya mohon dengan belas kasihan daripada anda Mari kita support channel kita ini Supaya jadi cukup besar Boleh menjadi suara bagi rakyat Boleh sampai ke telinga Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri yang berkenaan Kita impikan Pada penghujung 2023 Kita akan mendapat lebih 500 ribu subscriber Supaya kita boleh menjadi channel cukup berpengaruh Sampai ke telinga yang ambil berhormat Perdana Menteri Akhirnya ada benda yang saya setuju Sila tekan butang subscribe Like dan share Kalau kamu setuju Boleh komen Hashtag setuju sangat Hashtag setuju sangat Kerjasama polis Dan tindakan tegas Bendung perkawaman dan ekstremisme Saya setuju Kalau kamu setuju Hashtag saya setuju Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Siapa lagi yang mau jaga Malaysia Kalau bukan kita Siapa lagi yang mau pastikan Malaysia Aman, damai, harmoni, makmur Diberkati, dirahmati Dan sentiasa dicemburui Oleh negara-negara yang lain Kerana Malaysia kita Malaysia yang penuh toleransi Malaysia yang penuh aman, damai Malaysia yang boleh hidup rukun Walaupun kita ada banyak suku kaum Banyak bangsa Banyak agama di Malaysia Semuanya bebas Untuk melakukan Untuk apa ini ya Untuk praktis Praktis kita punya agama masing-masing Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Malaysia ini Terkenal dengan toleransi Saya tidak mau mengambil seluruh Malaysia kerana saya tidak Familiar sangat dengan negeri-negeri yang lain Jadi saya bagi contoh untuk negeri kami Sejarah Negeri Sabah Negeri Sabah adalah antara tempat Yang paling banyak suku kaum di dunia Di Sabah ada lebih daripada 50 suku kaum Kalau saya tidak silap Semua dengan bahasa yang berbeza Logat yang berbeza Agama pun berbeza Malah Di dalam kekeluargaan kami di Sabah Kami mempunyai Berbilang-bilang Tapi kami boleh hidup Hidup dengan aman damai Hidup dengan Hidup dengan toleransi Kerana apa? Kami ada hidup sederhana Malah kami boleh terima satu sama yang lain Jadi saya setuju Apabila ada kenyataan Daripada orang-orang yang berkuasa ini Nanti saya kongsikan Katanya kerjasama daripada polis Dan tindakan tegas Harus dilaksanakan Untuk membendung perkawaman dan ekstremisme Kami tidak terima Perkawaman dan ekstremisme di Malaysia Kita jangan terima Ini sifat perkawaman Resis dan terlalu ekstrem di Malaysia Kita tolak itu Kalau ada Polis Dan semua Penguatkuasa Perlu mengambil Perhatian serius Jadi Kalau kamu setuju Hashtag Hashtag Setuju Amat setuju Sangat setuju Kementerian Pendidikan Malaysia Akan mengambil Tindakan tegas Dan bekerjasama Dengan pihak polis Bagi membendung Membendung Insiden Perkawaman dan ekstremisme Di sekolah Kata menterinya Fadla Lina Siddiq Saya setuju Tahniah Terima kasih Kepada Menteri Pendidikan ini Terima kasih Kerana Telah mengumumkan Perkara ini Ini Sangat tidak Boleh berlaku Di sekolah Kerana sekolah Adalah Akar Kepada Semua dasar Doktrin Pegangan Kepercayaan Dan segala-galanya Rakyat Malaysia Dengan Negara kita Yang tersinta Malaysia Kalau di sekolah Pun diajarkan Benda ini Ada orang Tak kiralah Siapa Sama ada Orang dalam sekolah Orang luar sekolah Kalau ini dimulakan Di sekolah Hancur Perpaduan negara kita Memang Hancur Betul Jadi saya setuju Terima kasih kepada Menteri yang berkenaan Saya setuju Bahwa Ini mesti Dibendung Dihentikan Dan pihak berkuasa Polis sendiri Perlu Ambil Perhatian Dan perlu Masuk Campur Beliau berkata Kementerian Pendidikan Malaysia Mengutamakan Pembinaan Sahsia Dalam Kelangan Pelajar Melalui Budi Pekerti Sahsia Dan Integriti Yang merupakan Salah satu Daripada Tujuh Fokus Utama Kementerian Itu Katanya Ketambahnya Lagi Kami Mahu Anak-anak Ini Membesar Dalam Konteks Keharmonian Dalam Persekitaran Sekolah Yang selamat Kerana Kami Percaya Dengan Membina Adab Sahsia Dan Integriti Mereka Ia dapat Mengatasi Isu Seperti Ekstremisme Katanya Betul Saya setuju Yang ini Tambahnya Lagi Seperti Mana Kita Tidak Berkompromi Dengan Isu Bully Dan Gangsterisme Kita Juga Tidak Akan Berkompromi Dengan Isu Perkauman Dan Ekstremisme Katanya Tambahnya Lagi Adalah Menjadi Tanggungjawab Kami Untuk Memastikan Kanak-kanak Selamat Di Sekolah Dan Oleh itu Jika Terdapat Sebarang Ancaman Perkauman Atau Pelampau Kita 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 Tidak Tidak Teragak Agak Untuk Mengambil Tindakan Serius Dan Kita Pastinya Akan Bekerjasama Dengan Pihak Polis Untuk Membendung Perkauman Dan Ekstremisme Daripada Berlaku Di Sekolah Katanya Dalam Satu sidang Media Di Kementerian Pendidikan Di Putrajaya Pada Hari ini Pada Masa Yang Sama Beliau Terut Mengumumumkan Cadangan Untuk Mengaktifkan Semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan EMPPK Seperti Yang Termaktub Di bawah Akta Pendidikan 1996 Tahniah Diucapkan Kepada Menteri Ini Yang Memang Inilah Yang Dinantikan Inilah Yang Patut Dilaksanakan Inilah Yang Patut Terus Dipupuk Di Kalangan Kanak-kanak Sekolah Anak-kanak Sekolah Kita Murid-murid Sekolah Kita Pupukkan Ini Sejak Dari Awal Supaya Mereka Akan Membesar Dengan Satu Sahsia Diri Yang Cukup Cemerlang Yang Patut Dibanggakan Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Sekali Lagi Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Kita Mesti Jaga Malaysia Kita Kalau Bukan Kita Yang Jaga Siapa Lagi Takkan Kita Harap Orang Lain Jaga Ini Kan Malaysia Kita Jumpa Lagi Bye Bye